Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Perdita Henry Tandianta MBS Saya akan kembali menayangkan ya Ini sebenarnya tayangan lama Cuman saya cari-cari sudah Mungkin karena kita punya tayangan ini sudah 4000 ya Agak sulit Mungkin judulnya juga Judulnya juga gak begitu pasti ya Saya waktu itu ya Jadi kembali saya mau membahas tentang Dua Tawareh 36 ayat 9 Bentar ya Dan dua Raja-Raja 24 ayat 8 Jadi dua Tawareh 36 ayat 9 Dan dua Raja-Raja Berapa? Dua Raja-Raja Dua 4 ayat 8 ya Ya sudah lah pokoknya dua Tawareh sama dua Raja-Raja Yang tadi ayatnya saya sebutkan ya Ya di dalam Tawareh itu disebut berumur 8 tahun ya Sebetulnya 18 ya berumur 18 ya Kalau di dalam KJV khusus KJV itu 8 Kemudian 2 Tawareh itu khusus KJV itu 18 Beginilah Saya menyebutnya supaya gampang Tawareh dan Raja-Raja gitu aja ya Di Tawareh di kitab Tawareh ditulis umurnya khusus KJV itu 8 tahun Di Raja-Raja khusus terjemahan KJV 18 Kalau Bahasa Indonesia sama Bahasa Indonesia tetap 18 ya Bahasa Inggris yang lain misalnya Amerikan Standard juga 18 Khusus untuk KJV saja King James Version Bagaimana 18 kok disebut 8 18 tahun kok disebut 8 tahun Gimana menjelaskannya Pak ATD Ini sebenarnya hampir sama Maksudnya penulisan ini Dengan Yesus disalib Ada yang menyebut jam 9 Ada yang menyebut jam 3 sore ya Waktu penyalipan Penyalipan Yesus itu ya Yang benar mana Pak? Dua-duanya benar ya Jam 9 itu menurut Menurut caranya menyebutnya Yahudi Berarti jam 3 sore ya Jam 6 itu jam ke 1 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 15, 15 Jam ke 9 itu jam 3 sore Makanya ada ditulis jam 9 ya Dan jam 15 ya Oke Ini juga sama Umurnya 8 dan umurnya 18 8 itu di Di apa Tawareh 18 itu di Raja-Raja Khusus terjemahan King James Version Saya sudah pernah membahas ini Bapak-Ibu Saudara ya Terus gimana penjelasannya? Sama persis dengan cara penjelasan Di dalam Sembilan jam ke 9 Atau jam 15 ya Gini Bapak-Ibu Saudara Kalau kita Ke Orang Budaya Inggris ya Ini budaya Budaya Inggris Budaya negara-negara yang berbahasa Inggris ya Kita ketemu sama kakek-kakek Itu Kakek-kakek nih Kakek-kakek udah tua Ya gitu Terus kita Kita tanya How old are you? How old are you? Berapa umurmu? Lalu si kakek ini menjawab Menjawab I am 8 Aku 8 Maksudnya 80 Diulang Pak Kita ketemu kakek-kakek Ya itu kakek-kakek udah Udah tua gitu ya Udah tua Terus Kita bertanya ke pakek-kakek itu Ya How old are you? Ya Berapa umurmu? Kakek itu Kakek itu menjawab 8 Ya I am 8 Aku 8 Maksudnya apa? Karena kita ketemu sama kakek-kakek Ya Lalu Kita ketemu juga sama teenager Teenager itu anak-anak remaja Ya itu Ya anak-anak remaja gitu ya Kita ketemu sama anak-anak remaja Pertanyaannya sama How old are you? Umur berapa kamu nak? Karena anak-anak remaja Oh Pak Saya umur 8 Maksudnya umur berapa? 18 Bukan 80 Karena kita ketemu sama Anak-anak remaja Inilah yang ditulis oleh King James Version Di dalam Tawareh Disebut 8 Di dalam Dua raja-raja Umurnya 18 Itu budaya Seperti itu Ada di Beberapa Orang Inggris Yang Begitu cara menyebutnya Ya Sekarang Kita Kita jelaskan dengan logika sederhana Kita ketemu Ketemu para manula Manusia Manusia lanjut usia Kelompok ini ada yang udah umur 70-80 Mungkin 83 atau 80 gitu ya Lalu kita tanya Bapak Kakek-kakek umur berapa? Yang satu jawab Aku 7 Satu lagi Oh saya umur 8 Kita langsung tahu Yang disebut 7 adalah 70 Yang disebut 8 adalah 18 Ya Nangkep sampai sini Kemudian kita ketemu sama kelompok teenager Teenager itu Para remaja Ya Remaja anak-anak remaja gitu Yang anak-anak SMP SMP sampai SMA Begitu kan How old are you? Nak Kalian itu pada umur berapa? Yang satu menjawab Saya 4 Kamu Aku 6 Kamu Saya 8 Maksudnya 14 16 18 Maka Terjemahan King James Version Itu Sudah terjawab Yaitu di dalam Di dalam Taware Disebutkan umurnya 8 Ya Di dalam Di dalam Raja-raja Umurnya 18 Itu khusus yang terjemahan King James Version Kalau terjemahan yang lain Tidak ada yang Tidak ada yang Beda ya Ini sudah pernah saya jawab Cuman aku lupa Lupa mau cari ya Sudah Sudah ada di Youtube sebenarnya Ya Ini ditanyakan kembali Kepada saya Dan jawaban saya Ternyata benar Ternyata bahwa Aku pernah menayangkan itu Ya 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 Seperti itu ya Jadi Bapak Ibu Saudara Di budaya-budaya tertentu Ya Di Di orang yang berbahasa Inggris Itu gitu Kalau ditanya Ya Ya Clear ya Jadi Ayat yang tadi Saya menyebutnya Tawareh aja lah Ya Karena ini saya sambil nyetir nih Tawareh sama Raja-raja Ya Di 2 Tawareh dan 2 Raja-raja Disebutnya 8 sama 18 Sekarang sudah terjawab ya Ada budaya seperti itu Tergantung kondisi kita Kalau kita sedang berkumpul Dengan para kakek-kakek Lalu kakek-kakek itu menjawab Umurku 8 Artinya 80 Kalau kita berkumpul Dengan para remaja Dia menjawab Umurku 8 Pak Artinya 18 Very clear Ya Baik Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Haleluya Amin